Musik Bahwa ekosistem itu bukan sekedar pulau komodo Tapi dia terikat dengan jumlah masyarakat sipil dunia Yang berupaya untuk mengkonserve situs konservasi di pulau komodo Atau di tempat yang ada komodonya Jadi saya mau coba bahas pelan-pelan disini Apa kira-kira nasib umat manusia di dalam 10-20 tahun ke depan Kalau seluruh persoalan politik bisa diselesaikan dengan big data Apa nasib umat manusia kalau soal penubuhan vaksin tidak memerlukan lagi laboratorium Karena tinggal menghubungkan big data tentang DNA manusia, human genome Ada petanya itu Di hubungkan dengan tradisi dia makan Di hubungkan dengan asuransi yang dipakai untuk mengobati penyakit Di hubungkan dengan public policy yang ada Jadi vaksin sebetulnya bisa diumpankan ke dalam konstruksi antara big data, public policy, dan habits Nah kita berupaya untuk memanfaatkan pikiran ini Dalam upaya untuk membaca future shock Aya itu kira-kira tema itu future shock Jadi kita kasih kata kunci dulu ya supaya enak lihat Jadi keadaan real Sebutnya today's politics Politics dalam arti luas seluruh pembicaraan dunia Today's politics itu bisa dibaca oleh big data Dan dari pembacaan ini Orang berupaya untuk melihat future shock Coba kita lepaskan dulu seluruh pembicaraan yang reme TMS Soalnya vaksinnya buatan China Atau buatan Babylonia Atau entah dari mana Tapi kita mau lihat Bahkan kontroversi tentang vaksin Sebetulnya bagian dari future shock Karena kita takut dengan vaksin sebetulnya Karena kita menganggap bahwa Di dalam vaksin ada partai politik Di dalam vaksin ada ideologi Di dalam vaksin ada upaya untuk menyeragamkan manusia Kalau kita berpikir Memangnya obat itu berlaku untuk semua jenis manusia Manusia berkulit hitam pasti lain dengan manusia berkulit putih Manusia berkulit hitam dengan gender laki-laki Dan dengan gender perempuan Jadi vaksin sebetulnya adalah alat totaliter Untuk menyatakan manusia itu homogen Bagaimana misalnya kalau vaksin itu diberi pada orang yang sedih Dan pada orang yang habis malam pengantin Apa efeknya? Kan itu sebetulnya kan Kalau kita mau treat manusia Kita mau ditreat di dalam kompleksitasnya Sekaligus dalam situasinya Kita kan cuma ngomong-ngomong di talk show itu Ya Gossip yang tidak menghasilkan Energi untuk memikirkan The future shock Sama tadi saya terangkan soal Apa tadi itu Komodo itu Karena kita belum punya kemampuan untuk mendeteksi jalan berpikir komodo Maka kita anggap komodo sedang menghadang si truck tadi Oke Jadi Inti pikiran kita hari ini adalah mendiskusikan Tentang The future shock Yang disebabkan oleh kecemasan kita Psychological fear Kita cemas karena kita Seolah-olah Atau bahkan bukan seolah-olah Sudah di dalam keadaan tidak punya otonomi Karena ada Fasilitas big data Ada fasilitas Artificial intelligence Dulu kita cemas Politik itu dicemaskan oleh Big brother Yang dulu kita udah bahas tuh Dalam novel 1984 Dari George Orwell Big brother is watching you Sekarang big data is watching you Ada Kita dicemaskan oleh Leviathan Dari Thomas Hobbes Macem-macem kecemasan Di dalam kehidupan kita Tapi ini adalah pase Sesuatu yang udah lampau gitu Tetapi kecemasannya tetap ada Karena Waktu kita belajar tentang Teori Hobbes Kita tahu bahwa Hobbes berupaya untuk Menenangkan masyarakat Dengan memberi penjelasan Mengapa terjadi Kekacauan politik di Eropa Demikian juga Orwell Menerangkan kepada kita Apa yang akan terjadi Bila ekspansi dari Totalitarianisme yang basisnya Stalin dan Nazi itu Dioperasikan di dunia modern Itu Intinya tuh Sekarang bagian ini Adalah bagian Past tense Ini udah past tense Yang future Kita masih meraba-raba Nah future ini Bisa kita analisa Dengan dua Fasilitas Fasilitas Posibilitas Possibility Dan fasilitas Probability Yang possibility Ini yang dioperasikan oleh Para futurolog Abad 18-19 Yang berupaya Membaca dunia Semacam apa Di dalam bentuk novel Di dalam bentuk Science fiction Misalnya Buku dari Wells H.G. Wells Wells 2L Wells Ini terbit Kira-kira tahun 1930-an tuh 1933 Kalau saya gak salah Judul bukunya Coba kita Saya masih ingat Judul bukunya The shape of things To come Gimana bahasa Indonesia Keadaan dari benda Keadaan dari hal-hal Yang akan tiba Jadi dia membayangkan Dunia Ini tahun 1933 Tulisnya tuh Jadi dia bikin proyeksi Bahwa Dunia itu Akan dihuni Oleh Kecerdasan lain Tapi statusnya Pada waktu itu Adalah Possibility Sekarang Yang diterangkan oleh Wells Pada waktu itu Bukan lagi Possibility Tapi probability Bisa bedanya Possibility dan probability Sesuatu yang mungkin Kalau dia bisa diukur Dia jadi probable Itu beda antara Possible dan probable Nah itu Pembuat undang-undang Omnibus law Gak bisa beda Antara posibilitas Dan probabilitas Begitu juga Angkota DPR Kadang-kadang yang dia Maksud posibilitas Tapi dia Enggak Kita udah tahu Ya kenapa Yang sebut posibilitas Sebut dia probability Jadi probabilitas Selalu bisa diukur Nah big data ini Kumpulan algoritma Di sini Sudah sampai Pada probabilitas Bukan lagi pada posibilitas Nah yang jadi soal adalah Status analisis probabilitas Menggunakan big data Belum bisa Diaplikasikan Sebagai peralatan Untuk membuktikan Kriminalitas Karena hukum kita Tertinggal Dalam soal-soal itu Jadi nanti dianggap Narasi yang dibikin oleh Narasi TV itu Ya itu Keadaan Tetapi Crime-nya Tidak disebutkan Di dalam KUHP Yang bahkan KUHP kan lagi dibahas di DPR tuh Terus Enggak diselesaikan Karena tiba-tiba Ada kebutuhan Untuk bikin Undang-undang Omnibus Law gitu Jadi Bagi millennials Problemnya adalah Bagaimana mempercepat Penggunaan big data ini Supaya future shock itu Bisa di uji Secara probabilitas Nah ini kepentingan Dali millennials Bukan kepentingan Dari the colonials Colonials ya Berupaya untuk Merampok alam aja Merampok APBN tuh Nah saya ingin Diskusikan itu Dengan pikiran yang fresh Dari Esop Dan Dona Dan Prabu tuh Nah saya berhenti disini dulu Saya kasih gambaran dulu Apa yang Ini menggelisakan saya Sebetulnya Karena saya sebetulnya Ingin masih bisa melihat Efek dari big data Data ini Penggunaan big data Dengan bantuan Artificial Intelligence Dengan ide of justice Dalam 10 tahun ke depan Saya mungkin 10 tahun ke depan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya